Intro Presiden Joko Widodo tegaskan komitmen ASEAN jaga soliditas dan perdamaian saat menerima Menteri-Menteri Luar Negeri Negara ASEAN. Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita hamil kurang dari 24 jam. Seribu peserta mengikuti kejuaraan menembak Kapolri Cup Shooting Championship 2023. Intro Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 14 Juli 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lidia Rotin Sulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Intro Presiden Joko Widodo menerima kunjungan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Negara Mitra pada Jumat pagi 14 Juli. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen ASEAN memperkuat persatuan dan soliditas dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN. Para Menteri Luar Negeri ASEAN berada di Jakarta dalam rangka menghadiri pertemuan ke-56 Menlu ASEAN. Selamat pagi dan selamat datang di Jakarta, Indonesia, di Headquarter of ASEAN. Tahun lalu, di tengah krisis dan rivalitas yang tajam atas dukungan negara-negara sahabat G20 di bawah Presidensi Indonesia dapat tetap bekerja, bahkan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia. Tahun ini, Indonesia memegang keketuaan ASEAN. Ini akan kami manfaatkan untuk meningkatkan kontribusi ASEAN bagi kejayaan Indo-Pasifik dan dunia. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Indonesia. Yang mulia, saya percaya keadaan Anda di ASEAN Foreign Minister's Meeting dan di Post-Ministrial Conference adalah untuk mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah kawasan, terhadap masalah-masalah dunia, bukan justru sebaliknya, apalagi sampai memperuncing masalah. Kami di ASEAN berkomitmen untuk terus memperkuat persatuan dan soliditas, serta memperkokoh sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. ASEAN tidak boleh menjadi ajang persaingan, tidak boleh menjadi proksi negara manapun, dan hukum internasional harus dihormati secara konsisten. Untuk itu, kerjasama dan dukungan nyata dari para mitra dan tamu ASEAN sangat kami harapkan. Yang mulia, ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi epicentrum of growth, baik berupa usia produktif yang melimpah, serta kekayaan alam yang juga berlimpah. Kami, negara-negara ASEAN, negara yang sedang berkembang, butuh pengertian, butuh kearifan, dan juga butuh dukungan, baik dari negara-negara maju dan negara-negara sahabat, untuk meninggalkan pendekatan serusam dan mengambil pendekatan saling menguntungkan. Ada sebuah pepatah di Indonesia, yaitu menang tanpa ngasorake, yang artinya kita dapat menjadi pemenang tanpa merendahkan yang lain, tanpa mengalahkan yang lain. Untuk itu, saya mengajak kita semuanya, marilah kita menjadi pemenang yang terhormat, menang tanpa ngasorake. Terima kasih. Pemirsa Indonesia tak lama lagi akan menjadi tuan rumah event internasional, yakni Piala Dunia Sepak Bola Usia 17 Tahun. Tak hanya mempersiapkan fasilitas pendukung acara, pemerintah juga memanfaatkan ajang Piala Dunia untuk promosi lokasi-lokasi wisata dan produk kreatif di Indonesia. Inilah salah satu seleksi tim nasional sepak bola usia 17 tahun di Stadion Si Jalak Harupat. Dalam kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat kemarin, Presiden sempat meninjau kegiatan seleksi dan juga kesiapan Stadion Si Jalak sebagai persiapan kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Usia 17 Tahun, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. Tak hanya menyiapkan stadion dan fasilitas pendukung lain, pemerintah juga memanfaatkan ajang Piala Dunia untuk mempromosikan lokasi-lokasi wisata dan produk kreatif di Indonesia. Tadi kita membahas tentang persiapan FIFA World Cup U17 dan kami dari Kemenparekraf diberikan tugas untuk penyiapan dari paket-paket wisata maupun juga pameran ekonomi kreatif yang nanti akan menjadi bagian daripada tawaran promosi bagi penonton dan juga peserta dari FIFA World Cup U17. Prinsipnya semua destinasi wisata kita akan pastikan siap dan juga produk-produk ekonomi kreatif yang sudah terkurasi. Tentunya kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi gelaran-gelaran event-event olahraga berkelas dunia seperti kejuaran dunia bola basket FIFA World Cup dan yang akan berlangsung Agustus dan juga FIFA World Cup U17. Kita lagi menghitung karena tadi yang disampaikan bahwa ada sekitar 52 pertandingan dan jika kita memakai formula bahwa 20% dari total penonton yang ditargetkan sekitar 20 ribu itu berarti kan ada sekitar 4 ribu lebih yang bisa kita bidik sehingga mungkin bisa menambah jumlah usatan mancanegara sekitar angka 150 ribu sampai 200 ribu usatan mancanegara. Piala dunia sepak bola usia 17 tahun akan digelar di Indonesia pada bulan November 2023 dengan peserta dari 24 negara. Pemirsa tetaplah bersama kami Presisi Siang akan segera kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.